Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin anak-anakku kita berjumpa lagi dengan saya Bu Rina untuk pengajar putansi lembaga instansi pemerintah Oke saya ingatkan kembali bawah visi SMK Wahid Tasin Unggul cerdas mandiri berhaluan alisuna wal jamaah Oke kali ini saya lanjutkan tentang materi yang lampau atau saya hanya mereview materi yang lampau dan akan memberikan tugas bagi kalian tolong dilihat oke di sini ada pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akutansi keuangan pemerintah daerah nah disini tujuan kemarin sudah saya jelaskan saya hanya mereview kembali definisi konsep akutansi keuangan daerah yaitu yang disebutkan dan pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintah merupakan acuan dasar untuk pelaksanaan setiap instansi pemerintah di Indonesia termasuk pemerintah daerah dan satuan kerja di dalamnya nah disini ada dua entitas proses akutansi dibedakan menjadi dua yang pertama entitas akutansi yang merupakan satuan kerja yang merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akutansi dalam hal ini yang dimaksud adalah SKPD dan PPKD untuk entitas yang kedua adalah entitas pelaporan yaitu merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satuan atau lebih entitas akutansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertambung jawaban dalam hal ini adalah pemerintah daerah ingat disini ada perbandingan standar akutansi berbasis akruan dengan berbasis kas ingat saya ingatkan lagi bahwa pemerintah daerah atau desa itu rata-rata menggunakan sistem berbasis kas nah ada disini tiap-tiap daerah atau wilayah di Indonesia itu memiliki laporan keuangan yang berbeda-beda tiap daerah untuk memudahkan pemerintah dalam pengawasan maka pemerintah memperlakukan konsep adanya akutansi menuju kruel yaitu tertuang pada PP nomor 71 disini tahun 2010 nah disini sebenarnya ada perubahan-perubahan yang terjadi melalui SAP yang sebelumnya diatur di PP nomor 24 tahun 2005 nah ini dijelaskan disini ada pendapatan negara atau daerah adalah hak pemiliki pusat atau daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan belanja adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih nah disini itu berlakunya pemerintah melalui nah disini ada transisi nah disini supaya pemerintah itu tidak langsung ganti nah tapi melalui proses nah prosesnya ini terjuang dalam pasal 36 ayat 1 undang-undang nah disini juga ada berlakunya lagi di pasal 70 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2004 nah ditetapkan pemerintah bahwa sistem menuju ke akrual itu tertuang paling lambat yaitu pada anggaran tahun 2008 tapi nyatanya kita tidak tahu ya nah tiap daerah itu tergantung dari SDNnya masing-masing apakah siap untuk menggunakan sistem akrual atau tidak kemudian tahap penyusunan SAPD nah disini tahap penyusunan SAPD ini ada beberapa tahapan yang pertama identifikasi menemukan pihak terkait menemukan dokumen terkait menemukan jurnal standar dan menungkapkan dalam langkah teknis nah yang penting kita bahas disini adalah pembukuan tunggal dan pembukuan perpasangan pembukuan tunggal diingat atau dikatakan single entry adalah transaksi yang berakibat pertamanya kas akan dicatat pada posisi penerimaan dan transaksi yang berakibat perkurangannya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran contohnya dalam hal ini adalah pembukuan kas umum ingat nak ya saya katakan disini ada kelebihan dari sistem pembukuan tunggal yaitu sederhana dan mudah dipahami namun juga memiliki kelemahan diantaranya adalah pelaporan ini hanya menentukan saldo kas saja jadi tidak bisa melaporkan hutang, pihutang dan ekuitas nah maka dari itu pemerintah mengusulkan untuk mengadakan sistem pembukuan double entry atau akrual nah kalian tahu ya sistem pembukuan akrual atau perpasangan ini adalah sistem menjurnal ingat ya sistem menjurnal yaitu pencatatan yang ada di posisi debit dan posisi kredit nah persamaannya sama di perusahaan jasa dan dagang yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas nah kali ini ibu akan memberikan soal kepada kalian disini ada soal yang pertama kalian jawab pertanyaan ini ya apa kelebihan, bagaimana cara, bagaimana rumus, apakah teknis terus analisas pembaruannya ini kalian kerjakan di buku tulis kalian dan tugas yang kedua tugas tidak terstruktur oke tugas pertama dulu yang saya jelaskan tugas pertama ini bila ada pembajaran luring kalian bisa mengumpulkan tugas ini ya kemudian kalian kumpulkan pada saat ada pengumpulan tugas beberapa tugas digumpulkan jadi satu baru kalian kumpulkan ke saya nah untuk tugas yang kedua untuk tugas yang kedua yaitu tugas tidak terstruktur saya disini buatlah powerpoint tentang prosedur pembukaan tunggal dan pembukaan berpasangan untuk akutansi keuangan pemerintah nah ini kalian kumpulkan melalui email saya yaitu rinaratnasari19atgyahu.com oke ya saya tunggu tugas kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pelajaran saya holding on benda yang anda melambat wet unas pagi